Wah roh kasih, belas kasihan saling mengasihi Masmur 18 ayat 2, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku Markus 12 ayat 29-31, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Dengarlah lain orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Yohanes 13 ayat 34-35, aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Matius 5 ayat 43-46 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadaku, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu, bukankah pemengucukai juga berbuat demikian? Kolosetiga ayat 12-14 Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan